Intro Mobil minibus Toyota Idova B1372 NOU Yang dikendarai Arifin Nurwahid Yang akan balik budik dari Sumatera Barat Menuju Lubuk, Linggau, Sumatera Selatan Dengan 7 orang rombokan keluarga ini Mengalami rusak berat di bagian kanan kendaraan Kendaraan ini rusak berat Setelah terlibat tabrakan dengan mobil minibus Toyota Idova BG1410HE Yang dikendarai EDI Yang hendak balik mudik lebaran Yang berlawan arah dari Jakarta menuju Riau Kecelakaan sendiri terjadi di ruang Jalan Lintas Subatera Kecamatan Jujuhan Kaupaten Bungo Jambi Pada Minggu sore Polisi menduga kecelakaan ini terjadi karena Salah satu dari pengemudi minibus Toyota Idova Lelah dan bergantuk Saat berkendara selama perjalanan arus balik mudik lebaran Akibat dari peristua ini Kedua kendaraan minibus yang terlibat tabrakan ini Mengalami rusak berat di bagian depan dan kanan kendaraan Beruntung dari peristiwa kecelakaan ini Tidak memakan korban jiwa Dan kedua pemilik kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut Sudah melakukan perdamaian di Mapolsek Jujuhan Dengan sama-sama memperbaiki sendiri Kendaraan minibus yang terlibat tabrakan Itu sudah ada etikat baik dari kedua belah pihak Untuk melakukan perdamaian di Mapolsek Jujuhan Dan kami membuatkan surat perdamaiannya Dan kedua belah pihak akan memperbaiki kendaraannya masing-masing Demikian korban jiwa tidak ada Cuma hanya kendaraan rusak Maksudnya saja lah pikir-kira gitu Pak Dari Kabupaten Bunga Jambi Tim Liputan melaporkan Untuk Jambi 28 TV Dari Kabupaten Bunga Jambi 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 Terima kasih.